Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi untuk membahas tugas kalian ya terkait dengan materi timbang terima ya timbang terimanya secara teori itu sama perawat di ruangan ya pelimpahan wawanang dan tanggung jawab tapi karena ini perawat anestesi berarti kaitannya timbang terima bisa di perawat ruangan menuju ke perawat yang akan dioperasi terus nanti dari perawat anestesi yang ke perawat entah itu ICU atau mau dibawa langsung ke ruang rawat inat kita bahas itu sebelumnya halo Adi ya halo Bu mari Adi kira-kira kenapa saya menyiapah kamu kenapa saya nggak menyiapah Altari kenapa saya nggak menyiapah Dita Arum tidak tahu Bu tidak tahu yakin mungkin temennya ada yang tahu kenapa saya nyapanya ke Adi nggak ke yang lain nggak tahu ya oke tugas yang kemarin tentang apa ya Adi ingat nggak yang zoom-zooman kemarin tentang analisis gaya kepemimpinan ya terus filemu dipakai oleh orang lain ya jadi namanya mahasiswa X ketika saya buka PPT-nya mau presentasi ternyata itu filemu file Adi Mariadi itu beda kelas dengan kelas kalian ya saya lupa kelas apa Adi nggak tahu kasusnya atau gimana tahu Bu tahu gimana ceritanya kayak gitu Bu gimana maksudnya kayak gitu tuh kayak gitu gimana temennya minta minta terus sama kamu dikasih iya iya terus kadang kamu minta juga apa nggak nggak Bu bikin sendiri Bu bikin sendiri besok-besok nggak kayak gitu ya Adi ya konangan ya padahal kan banyak tugas banyak mahasiswa kenapa konangan ya itu tadi karena nggak bener tadi mudeng ya terus dia berdalih bahwa isinya beda kok hanya template-nya aja saya cek plak-ciplak nggak ada yang berubah berarti kan dia nggak ngapa-ngapain terhadap filemu dia langsung upload mudeng ya buat teman-teman yang lain mau nyontoh atau mau kasih contekan itu harus hati-hati nggak ya bukan harus hati-hati nggak boleh karena tadi pengalamannya Adi ternyata konangan padahal peluang untuk konangan kan satu banding berapa ya nggak sih tapi ya itu tadi karena nggak bener ya akhirnya konangan buat pengalaman berarti nggak boleh share-share tugas ya walaupun tugasnya sama kalian satu kos-kosan nanti akan dicek soalnya oleh dosen ya jangan mikirnya oh dosen gawainnya akeh orang bakal dicek deh gitu iya emang gawainnya akeh dan mungkin ngeceknya ya hanya sampling tapi pas sampling gue mau akhirnya jadi konangan ya oke untuk selanjutnya kemarin kalian sudah mendengarkan tentang timbang terima seperti yang tadi Putri bilang selanjutnya adalah kita bahas tugas kalian ini pun hanya sampling saja yang presentasi nanti di akhir akan ada pemantapan dari Putri ya oke terus ini kelas cuma punya Adi ya oke Adi siap ya Adi iya Bu siap Bu ya silahkan Adi jurnal ya Adi ini ya jurnal atau video jurnal Bu oh jurnal oke silahkan Adi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam walaikum salam perkenalkan nama saya Adi Mariadi saya akan menganalisa multitasking selama serah terima pasien di recovery room apa itu recovery room di recovery room itu Pasien dari Ruang Dari ruang Ruang operasi Ke ruang pacu Bu Ke ruang pacu Recovery Namanya saja recovery Recovery Kamu gimana keadaannya Saya lagi recovery nih Apa Berarti ruang apa Perbah, ikan ya Ruang pemulihan Silahkan di Terbaca ya Baca Bu Yang pertama Abstrak, kehilangan informasi Sering terjadi selama penyerahan Dan mempengaruhi kelangsungan perawat Oleh karena itu Meningkatkan penyerah Merupakan tujuan utama keselamatan Pasien, setelah operasi Pasien dipindahkan ke unit perawat Pos anestesi atau pacu Dan serah terima Keperawat mencangkup Menyerah peralatan Pemantau Atau menghubungkan Elektrokardiogram Mengkalbirasi Jalur arteri Dan lain-lain Multitasking Kemungkinan akan Meningkatkan resiko Kehilangan informasi selama penyerahan Apa itu Pasien Pasien Head Hand Koper Atau serah terima Pasien Serah terima Pasien Atau biasa disebut Pasien Head Koper Adalah bentuk komunikasi medis Khusus selama Menginformasikan Tentang pasien Dari Nakes Satu Ke nakes Lainnya Namun Jika terjadi Keliru Informasi Dapat menyebabkan Kesinambungan Perawat Yang buruk Dalam Penelitian Psikologi Multitasking Diketahui Meningkatkan Risiko Kehilangan Informasi Selama Pacu Penyerahan Pasien Dan ruang Operasi Ke ruang Pacu Kemungkinan Besar Akan terjadi Multitasking Serah terima Ini Mencangkup Penyerahan Peralatan Pemantau Atau Menghubungkan Elektrokardiogram Menghubungkan Dan Mengkalbirasi Alterial Lain Serta Menyampaikan Informasi Perbal Jadi Kamu Sebelum Ini Udah Latihan Presentasi Dulu Nggak Udah Kayak Baru Baca Mengkalibasi Arterial Arterial Lain Padahal Lain Beda Lain Sama Lain Yaudah Yaudah Metode Satu Study Design Atau Yang kedua Pengumpulan Data Headcuffer Yang dilaporkan Sendiri Dengan Cara Mengirimkan Pusioner Melalui Email Pusioner Dirancang Untuk Memperoleh Pendapat Tentang Headcuffer Pasien Handcuffer Bukan Handcuffer 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 Yang diamati Serta Terima Direkam Di 6 RS Berbeda Di setiap Rumah Sakit Di setiap Rumah Sakit Yang Berpartisipasi Head Over Direkam Dalam Video Selama Beberapa Jam Selama 2 Atau 3 Hari Menghasilkan Kurang Lebih 100 Penyedia Layanan Kesehatan Yang Berbeda Direkam Dalam Video Tiga Pengolahan Dan Analisa Data Head Over Yang Dilaporkan Sendiri Dalam Kusyoner 43% Responden Mengatakan Bahwa Transfer Informasi Dan Peralatan Secara Bersamaan Terjadi Selama Penyerahan Dari Ruang Operasi Kepacu Head Over Yang Teramati Transfer Peralatan Dari Informasi Secara Simultan Diamati Pada 65% Penyerahan Yang Direkam Dalam Video Dari OR Kepacu Pembahasan Sebagian Kecil Penyediaan Layanan Kesehatan Menunjukkan Prevensi Untuk Penyerahan Peralatan Dan Informasi Secara Bersamaan Saat Mentransfer Atau Menerima Pasien Dari OR Kami Mengamati Bahwa Penyerahan Informasi Dari Pacu Sering Terjadi Banyak Aktivitas Lainnya Penelitian Ini Memiliki Keterbatasan Pertama Sampel Rumah Sakit Didasarkan Pada Kesediaan Untuk Berpartisipasi Dan oleh Karena Itu Tidak Dapat Mengesampingkan Kemungkinan Bahwa Pemilihan Rumah Sakit Tempat Pencatatan Cerah Terima Mungkin Telah Mempengaruhi Hasil Kedua Kehadiran Kamera Video Kemungkinan Telah Memenuhi Perilaku Nakes Meskipun Demikian Para Peneliti Yang Hadir Di Bangsal Selama Beberapa Hari Sehingga Semua Orang Terbiasa Dengan Kehadiran Mereka Dari Penelitian Psikologi Diketahui Bahwa Multitasking Sebenarnya Adalah Sweep Tasking Karena Otak Tidak Mampu Melakukan Lebih Dari Satu Tugas Kompleks Pada Waktu Yang Bersamaan Serta Terima Secara Bersamaan Tidak Lebih Dari 0,2 Menit Lebih Cepat Dari Penyerahan Berurutan Oleh Karena Itu Alih-alih Melakukan Semua Tugas Sekaligus Yang Sebenarnya Terjadi Selama Multitasking Adalah Perubahan Yang Fokus Yang Cepat Antara Tugas Yang Bersaingan Yang Meningkatkan Risiko Kesalahan Oleh Karena Itu Kemungkinan Besar Dalah Perawat Kesehatan Beberapa Tugas Bersamaan Dapat Menghasilkan Kesalahan Klinis Dengan Mengganggu Proses Memori Pembeliti Selanjutnya Harus Dilakukan Untuk Mengevaluasi Perbedaan Keamanan Kesimpulan Transfer Informasi Dan Peralatan Pasien Secara Simultan Selama Serah Terima Pasien Adalah Hal Biasa Dipacu Kami Telah Menunjukkan Bahwa Ada Perbedaan Antara Kejadian Serta Terima Peralatan Dan Informasi Dari Laporan Sendiri Secara Bersamaan Dengan Yang Diamati Selama Serah Terima Yang Sebenarnya Penemuan Bahwa Sebagian Besar Penyedia Layanan Kesehatan Lebih memilih Penyerahan Peralatan Dan Informasi Secara Berurutan Adalah Menarik Sehubungan Dengan Peningkatan Penyerahan Sudah ya Adi ya Sudah Bu Tulisannya Agak Kecil Jadi Kurang Jelas Bu Itu Itu Kamu Memberikan Feedback Ke diri Sendiri Oh Aku Mau Ngetiket Kecilikan Nega Bagaimana Adi Enggak Kan Di laptopnya Tadinya Besarkan Pas di HP Kan Jadi Kecil Bu Oh Ya Oke Ada pertanyaan Untuk Adi Multitasking Pada saat Handover Itu Di rumah sakit Mana Saja Ya Kan Ada 6 rumah sakit Itu rumah sakit Mana Saja Bentar Bentar Bu Ya Oke Silahkan Dicari Dulu Si Pen Isma Ya Halo Isma Isma Sambil Dilist Yang Gak Hadir Siapa Ya Isma Nanti Dibakan Kebutri Ya Isma Oke Saya Pengen Lihat Tugasnya Isma 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 Presentasi Ya Ya Bu Bentar Tugasya 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 Terima kasih. Implementasi koordinasi perawatan pasien perioperatif oleh perawat. Implementasi koordinasi perawatan pasien perioperatif. Berarti ada koordinasi perawatan pasien perioperatif oleh perawat. Terus. Abstra. Kegiatan koordinasi perawatan perioperatif meliputi pelayanan perawatan pasepre, intra, dan postoperatif. Beberapa kesalahan dalam menyiapkan pasien untuk diprogramkan operasi elektrik. Beberapa kesalahan dalam menyiapkan pasien perioperatif oleh perawat. Terima kasih. ini sinyal butri ya kegiatan koordinasi perawatan perioperatif meliputi kegiatan pelayanan perawatan fase pre-intra dan post-operatif beberapa kesalahan dalam menyiapkan pasien untuk dipergerakan operasi elektif dapat menyebabkan masa lama rawat pasien memanjang readmission seberulang menurunkan mengurangi keselamatan dan kepuasan pasien dalam dan peningkatan biaya penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisa data metode koalzi sebanyak 5 partisipan perawat perioperatif dengan masa kerja kurang lebih 3 tahun sebagai narasumber penelitian penelitian pendangguluan care coordination adalah proses kolaboratif yang menilai merencanakan mengimplementasikan mengkoordinasikan memonitor dan mengevaluasi pilihan dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dari klien penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam asli apa isma yang sinyalnya hilang apa ya iya iya bu Oke, sambil nunggu Isma lagi Besok kan kalian nulis skripsi Jadi yang namanya titik Belakang sendiri Yang betul titiknya yang disini Harusnya titik yang disini Isma belum muncul ya Mbak Belum Bu Baru masih pendahuluan Halo Isma Sinyalnya Isma Ya lanjut ya Ya Maaf Bu Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi deskriptif Teknik pengambilan sampel Menggunakan teknik purpose sampling Instrumen dalam penelitian ini adalah Pedoman wawancara Jumlah partisipan dalam penelitian ini 6 partisipan kriteria Hilang lagi ya Lewati ya Hasilnya Handover dapat memenimakan Persepsi layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan pengawasan secara teknis terkait Pelaksanaan handover dilakukan secara tergalak Menurut tuturan dari kepala kamar bedah atau triangulasi sumber Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh perawat dengan tim kesehatan lainnya dan keluarga dilakukan dengan cara berkomunikasi melakukan konferen dan handover Adanya dokumentasi atau jalan medis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oleh pemberi layanan kesehatan dalam bentuk rekam medik atau dokumentasi. Metode yang digunakan oleh perawat adalah komunikasi verbal, non-verbal, dan para-verbal. Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi komunikasi antara perawat, pemarik buddha, dan perawat ruang saat melakukan koordinasi perawatan pasien perioperatif. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana koordinasi perawatan pasien perioperatif di rumah sakit telah dilakukan oleh perawat dengan tim pemberi layanan kesehatan. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian bahwa koordinasi perawatan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah dengan handover, oleh karenanya peneliti memasukkan handover pada metode koordinasi yang dilakukan oleh perawat tidak berdiri sendiri seperti yang terdapat dalam teori. Yang ketiga, dalam pelaksananya, perawat banyak melakukan fungsi koordinasi perawatan atau sebagai care koordinator dan hanya perawat pelaksana atau koordinasi perawatan. Jurnal luar negeri apa Mbak? Mbak Isma? Apa enggak? Jurnalnya di rumah sakit mana? Oh, ini ya? Yang Hendrik Kurniawan ya? Enggak. Ditulis rumah sakit mana Mbak? Enggak disebutkan, soalnya buhannya disebutkan rumah sakit di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Terus itu ada Ibnu Asifah dan siapa? Satu kososan kah? Iya, Bu. Ibnu Asifah dan siapa? Andreas, Bu. Andreas? Iya. Share screen ya, Andreas, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu, permisi, Bu, atas nama Cita belum diakses. Oh, iya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Share screen punya Andreas yang mana ya? Tadi sudah dibuka kok. Oh, ini ya. Silahkan, Andreas. Halo, Andreas. Timbang terima interprofesional dan keselamatan pasien dalam anestesi. Studi observasi timbang terima di ruang pemulihan. Analisis timbang terima pasien yang diambil yaitu analisis timbang terima interprofesional dan keselamatan pasien. Dalam anestesi studi observasi di ruang pemulihan oleh Andrew Smith, CPOP, dan Down.win. Program studi ilmu keperawatan Universitas Lancaster, Inggris. Tujuan, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana ahli anestesi menyerahkan informasi dan tanggung jawab profesional kepada perawat di ruang pemulihan, ruang operasi. Metode penelitian penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2008 di Rumah Sakit Modern yang dilakukan dengan cara observasi praktik non-partisipan dan wawancara mendalam dengan praktisi yang bekerja di ruang pemulihan sebuah rumah sakit Inggris. Dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis transkip yang dihasilkan. Hasil pembahasan setelah mengamati 45 penyerahan yang terjadi antara 17 ahli anestesi dan 15 perawat di ruang pemulihan, di ruang operasi. Ini terjadi di lingkungan yang digerakkan oleh peristiwa, tekanan waktu, dan rentan terhadap gangguan bersamaan. Ahli anestesi dan perawat seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda tentang konten dan waktu transfer informasi. Titik di mana pengalihan tanggung jawab pasien terjadi selama proses serah terima, bervariasi, dan tergantung tidak hanya pada kondisi pasien, tetapi juga pada hubungan profesional antara perawat dan dokter yang bersangkutan. Serah terima juga memberikan titik audit dalam perawatan di mana kemajuan intraoperatif pasien ditinjau dan rencana dibuat untuk manajemen lebih lanjut. Di sini, seperti dalam pengalingan tanggung jawab. Kesimpulan, serah terima pasien di ruang pemulihan sebagian besar bersifat informal, namun menunjukkan banyak ketegangan yang melakat, baik profesional maupun organisasional. Meskipun prosedur penyerahan formal sering dianjurkan untuk mempromosikan keselamatan, kami menyarankan bahwa prosedur tersebut kemungkinan besar akan bekerja paling baik ketika elemen informal dan faktor budaya yang mendasari mereka diakui. Ada pertanyaan dari tiga peserta tadi, ada penyajinya, ada Adi, ada Isma, sama Andreas. Kalau Isma, Andreas, PPT-nya sudah satu tampilan itu minimal kan 8 baris. Tapi kalau yang punya Adi itu masih karena kopas dari Word jadinya masih terlalu banyak ya. Jadi satu tampilan itu maksimal 8 baris diingat-ingat. Ya, silakan, mau ada yang bertanya, yuk. Ayo, Bu. Silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri Adi Mariani. Yang pertanyaannya, selain dari multitasking, apa saja faktor yang menyebabkan ketidak efektifan dalam melakukan timbang terima, dan apa saja dampak yang terjadi dari ketidak efektifan timbang terima tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Bagus ya pertanyaan, Flora. Saling multitasking yang timbang terima atau handover yang jadi tidak efektif itu faktor apa? Terus dampaknya kalau timbang terimanya nggak benar itu dampaknya apa? Gitu kan, Flora? Iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ini tinggal 2 menit, kita pakai zoom yang lain ya. Saya close dulu ya. Gitu ya, saya close ya. Iya, Bu. Nanti saya share link alamat baru. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.